Hai Football Lovers, informasi menarik datang dari legenda keeper Arema, Kurnia Mega Hermansyah. Keeper legendaris Arema FC menyesalkan Persela Lamongan harus terdegradasi ke Liga 2 2022. Meski saat ini sudah tak lagi aktif di bawah Mistar Gawang, tapi Kurnia Mega yang besar di Arema FC dan menjadi langganan untuk memperkuat timnas Indonesia itu mengaku. Masih mengikuti jalannya Liga Indonesia. Satu hal yang disayangkan oleh Kurnia Mega, ketika sesama tim Jawa Timur yakni Persela Lamongan harus tertinggal di papan bawah Liga 1 2021 dan terdegradasi. Saat masih aktif bermain, Kurnia Mega mengaku tak pernah menang dari Persela. Dia mengatakan, cara bermain Persela sangat bagus ketika berlaga di kandang. Selama karirnya, Mega mengaku jikalau bermain di Lamongan selalu kalah, paling bagus bisa menahan seri. Oleh sebab itu, Kurnia Mega sempat sedikit terkejut ketika Persela Lamongan turun kasta. Pasalnya, Persela Lamongan adalah salah satu tim yang lumayan lama di Liga Indonesia. Menurut Kurnia Mega, salah satu faktor yang membuat Persela Lamongan harus terdegradasi ke Liga 1 karena digelar terpusat. Tidak ada tandang dan kandang. Perlu diketahui, kompetisi Liga 1 2022 memang harus digelar dengan sistem seri. Karena menyesuaikan dengan situasi pandemi virus COVID-19. Setiap tim bermain secara terpusat di beberapa stadion yang telah ditunjuk. Maka dari itu, Persela Lamongan juga tak bisa bermain di Stadion Surajaya. Hal ini membuat kekuatan Persela yang datang dari tribun penonton menjadi berkurang dan secara tidak langsung membuat para pemain jadi lemah, lantas terdegradasi. Demikian info dari Liga Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.